oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya kin chen memacu pedang karat misterius dengan seluruh kekuatannya dia ingin membangkitkan kekuatan dalam pedang karat misterius untuk menargetkan su gerulong namun setelah memasuki gundukan pedang ini kekuatan di pedang karat yang misterius itu sepertinya menghilang sama sekali tidak peduli bagaimana kin chen mendesak kekuatan dingin itu tidak pernah tertarik tidak dapat diaktifkan saat ini su gerulong sedang mengambil dua harta berharganya dia seperti dewa yang sama mengjulan tinggi dan tak terkalahkan dan aura yang mulia terisi postur ini terlalu mendominasi anak muda jangan melawan kekuatanmu terlalu lemah di mataku kamu benar-benar seperti semut aku bisa menangkapmu mungkin masih ada sinar kehidupan kalau tidak kamu pasti akan mati kata zu gerulong menekan dua harta karun agung seperti naga yang menatap semut persetan dengan ibumu kata kin chen berteriak padanya namun dia sangat khawatir mengkhawatirkan kiansu dan kinkyuzi kin chen melonjak ke langit dan berjuang mati-matian yu kiansu dan kinkyuzi juga mengikuti dari dekat dan kekuatan tak terbatas dicurahkan untuk melawan su gerulong minum dengan dingin cahaya takdir yang tak terhitung melonjak menghalangi dunia ini pada saat ini dia tidak terburu-buru sangat tenang karena dia menyimpulkan bahwa keterampilan kin chen buruk dan tidak dapat lepas dari telapak tangannya cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip membentuk sangkar yang mengerikan menghalangi segalanya dan memblokir serangan dari ketiga kin chen bahkan dia masih memiliki sentimen santai dia melihat sekeliling mengungkapkan niat membunuh yang samar membuat tuan lain yang hadir menggigil dan meledakkan kulit kepala mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuh su gerulong namun ada begitu banyak master di sini dan orang-orang datang satu demi satu membuat su gerulong mengerutkan kening terlalu sulit untuk membunuh semua orang di sini bahkan dia tidak bisa melakukan ini oleh karena itu dia menarik kembali niat membunuhnya yang membuat banyak orang menghela nafas lega merasa bahwa batu yang menekan hati mereka telah menghilang tetapi tetap harus sedikit waspada pada saat ini orang-orang dari dunia luar terus berdatangan pintu ketiadaan berkedip dan dua sosok masuk leluhur kuburan pedang ini layak menjadi warisan pavilion pedang tongtian kuno memang kekuatan kendo disini luar biasa suara yang menyenangkan bergema dan pada saat yang sama jiruyu dan jiwuxu masuk ini adalah kekuatan zun hati-hati kata jiwuxu cahaya takdir bertahan dan satu demi satu jiwuxu masuk bersama jiruyu merasakan aura mengerikan tempat ini wajahnya tiba-tiba berubah karena dia merasakan kekuatan takdir yang mengerikan kemudian ketika dia melihat ke atas dia melihat beberapa sosok menakutkan di depannya sugerulong seperti dewa menekan segalanya dan cahaya takdir yang tak terbatas berubah menjadi sangkar menghalangi segalanya ini mengejutkannya sugerulong anggota keluarga suge sebenarnya membunuh di tempat seperti itu apalagi siapa yang membuat marah pihak lain sebenarnya bertarung dengan sugerulong apakah itu master dari dunia kekuatan top lainnya di alam surga selatan kata jiwuxu bingung dan pada saat yang sama dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok di antara mereka ada yang sangat muda dengan nafas yang menakutkan dan nafas yang sangat familiar seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat selain pemuda itu masih ada dua wanita cantik tiada taraf yang begitu memesona hingga melampaui dunia sialan siapa orang ini ada dua wanita cantik di sisinya jiwuxu berkata dengan tertekan dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda tetapi dibandingkan dengan pria ini dia jauh tertinggal apalagi nafas ketiga orang ini tidak begitu bagus tapi kekuatan yang terpancar bahkan dia sedikit ketakutan dari mana kejeniusan ini terlalu kuat tiga orang di depan mereka sebenarnya sedang melawan sugerulong mendengar ini jiruyu juga mengangkat kepalanya untuk beberapa alasan detak jantungnya sangat keras dan matanya menoleh ke depan saat berikutnya sosoknya disambar petir dan dia tiba-tiba lamban kinchen sosok jiruyu bergetar hebat dan dia berseru air mata mengalir tiba-tiba dia memiliki suara serak dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar apakah ini mimpi dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya tetapi perasaan nyata ini membuat emosinya meledak tak tertahankan dia bergegas di langit kinchen tiba-tiba mendengar suara mimpi yang tersisa dan sosoknya bergetar entah kenapa dia perlahan menundukkan kepalanya sedikit dia melihat sosok mengenakan kerudung sosok cantik muncul di depan kinchen kedua mata yang lembut itu bertemu dalam kehampaan dalam sekejap seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi tanpa akhir dan akhirnya bertemu lagi waktu tampaknya berhenti seolah membeku saat ini hanya ada dua orang dengan mata berkaca-kaca mata mereka bertemu yu kiansu juga gemetar dan ketika dia menoleh dia juga melihat sosok yang dikenalnya jiruyu kata yu kiansu kehilangan suaranya jiruyu apakah wanita yang dicari tuan muda itu kata kinkyuzi terkejut dan menunduk pada saat ini jiruyu menatap kinchen di langit dengan tatapan kosong emosi yang memancar tak terkendali memancar dari lubuk hatinya apakah itu dia apakah itu benar-benar dia dia berteriak diam-diam di dalam hatinya seolah ingin melampiaskan emosinya dua baris air mata bening jatuh dari sudut matanya tak terkendali seolah dia tidak bisa menghentikannya sejak datang ke surga hatinya sangat kesepian hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya ketika dia paling kesepian paling kesepian paling tidak berdaya dan paling ragu-ragu bahkan ketika dia datang ke surga yang aneh ini sendirian atau bahkan ketika dia kesakitan dalam keluarga dia tidak pernah berpikir untuk menangis dia lemah tetapi pada saat yang sama wanita paling menyendiri di dunia dalam keluarga ji bahkan dia adalah sosok Dewi di benak murid keluarga ji yang tak terhitung jumlahnya tetapi ketika dia melihat orang di depannya emosi yang tidak dapat dijelaskan membuat seluruh tubuhnya bergetar menyembur dari lubuk jiwanya dan tidak dapat ditahan dia ingin menangis keras tetapi dia tidak berani berbicara dia takut ini adalah ilusi dan begitu dia berbicara semua ini akan hilang Kin Chen dia berteriak keras dan bergegas menuju Kin Chen dengan panik sama sekali tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya apa pria yang jauh lebih jelek dariku itu adalah saudara baikku Kin Chen kata Ji Wuxu bergumam tidak heran rasanya begitu akrab saat dia berkata ekspresinya bersemangat matanya menjadi sedikit merah Ruyu jangan datang ke sini kata Kin Chen dan saat Ji Ruyu bergegas maju wajah Kin Chen berubah dan dia buru-buru berteriak melihat Ji Ruyu bergegas wajah Kin Chen berubah drastis hah dua semut lagi dua orang ini gumam Zuge Rulong melihat Ji Ruyu dan Ji Wuxu dan mengenali mereka karena di pinggiran pegunungan Tiandang Ji Wuxu dan Ji Ruyu memiliki temperamen yang luar biasa yang membuatnya sangat terkesan tapi siapa yang pernah mengira bahwa kedua orang ini sebenarnya terkait dengan Kin Chen itu huh karena ada di sini ayo tetap tinggal kata Zuge Rulong mendengus dingin berlama-lama di sekitar cahaya takdir seperti dewa mengawasi segalanya leluhur biarkan aku menunggu untuk mengambil kedua orang ini untukmu kata Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya di samping sudah lama gatal melihat ini mereka terbang satu persatu tanpa perintah Zuge Rulong mereka mendatangi Ji Ruyu jelas ingin mendapat kesan yang baik dari Zuge beberapa Master melakukan gerakan yang kuat dan dengan cepat mengepung Ji Ruyu tuan klan kelelawar hantu berubah menjadi kelelawar hantu besar yang mencapai dan bergegas ke depan tapi Ji Ruyu sama sekali mengabaikan mereka saat ini hanya ada Kin Chen di matanya dan tidak ada yang lain Ji Wuxu menghela nafas matanya juga merah dan dia menatap Kin Chen di langit merasa bersemangat dan tidak bisa tenang orang ini sebenarnya mengabaikan kursi ini kata Patriar kelelawar hantu melihat Ji Ruyu benar-benar mengabaikannya matanya dingin dan membunuh kekuatan mengerikan kelelawar hantu tetap ada di sekitarnya untuk menghalangi Ji Ruyu dan menahannya namun pada saat ini dengan embusan pita yang menakutkan menyapu kekosongan dan menusuk ke arah alis Patriar Ghostbed tiba-tiba bahkan Master Sekte Yun Xiao seorang Master yang bisa disebut yang mulia setengah langkah tidak punya waktu untuk waspada terlebih dahulu Patriar kelelawar hantu bahkan lebih terkejut kelelawar hantu bereaksi dengan cepat dan melihat dengan tajam dalam aliran cahaya ini ada paksaan yang mengerikan dan perasaan kematian datang itu terkejut di dalam hatinya berusaha menghindarinya sebanyak mungkin dan ada cahaya gelap di tubuhnya yang menyala itu adalah kekuatan misterius yang membakar untuk membantunya lolos dari kematian tapi semua ini tidak berguna Streamer itu terlalu cepat seolah bisa menembus ruang dengan suara mendengus Streamer yang menakutkan itu langsung menembus cahaya hitam pada Patriar kelelawar hantu dan menusuk kelelawar hantu seolah-olah dalam keadaan tidak berpenghuni kepala Patriar itu dapat dengan mudah ditembusnya Patriar Ghostbed berteriak terlalu tiba-tiba kepalanya langsung meledak tidak ada perlawanan dan darah hitam berceceran pada saat yang sama, seberkas cahaya jiwa muncul dengan kengerian di wajahnya menampakkan wajah Patriar kelelawar hantu mencoba melarikan diri dengan cepat dia tidak bisa mempercayainya dia juga seorang master yang hampir menyentuh yang mulia setengah langkah tetapi dalam sekejap terlalu cepat, dia meledak dan dia tidak memiliki perlawanan ini membuatnya ngeri dan tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi jiwa dan cahayanya melarikan diri dengan cepat mencoba melarikan diri dari sini dan menemukan kesempatan untuk bangkit kembali namun, striamer menembus kepalanya menyerap kekuatan aneh, menghalangi ruang ini meskipun cahaya jiwanya lolos jejak kekuatan yang keluar dari striamer dengan cepat menembus cahaya jiwanya membuatnya cahaya jiwa menghilang sedikit Patriar kelelawar hantu ketakutan dan tubuhnya hancur selama jiwanya masih ada dia masih bisa bertahan tetapi jika jiwanya dihancurkan jiwanya akan benar-benar terpencar semuanya selamatkan aku itu meraung dan pada saat yang sama mendesak metode rahasia suku kelelawar hantu untuk mencoba menahan invasi kekuatan misterius ini tetapi itu tidak berguna kekuatan ini seperti plester kulit anjing terintegrasi ke dalam cahaya jiwanya dan tidak dapat dihilangkan sama sekali dengan embusan Patriar kelelawar hantu menjerit cahaya jiwa meledak jiwa terbang menjauh menghilang cucuku temuilah cowokmu kakek akan membereskan rintangan untukmu kata jiwusu berbisik dialah yang menembak sebelumnya bagaimana ini bisa terjadi kata master sekte yun siao dan master sekte dari sekte bayangan darah dan sekte dewa ekstrim semuanya terkejut mereka berhenti dan menatap jiwusu dengan mata ketakutan dan ngeri hanya dengan satu pukulan patriark dari ghost bed sudah mati monster macam apa ini yang mulia setengah langkah kata master sekte yun siao juga seorang master yang menyentuh yang mulia setengah langkah merasakan aura di tubuh jiwusu dan bergumam namun bahkan yang mulia setengah langkah tidak cukup kuat untuk membunuh leluhur kelelawar hantu dalam satu pukulan bukan mereka bertiga saling memandang mata mereka garang dan mereka sangat marah jiwusu melangkah keluar dalam satu langkah dan ada kekuatan khusus yang nyata menembus tubuhnya dan kemudian dia meninju ketiga master sekte yun siao dan kemudian dia menanggap berita terkini setengah di sinistri dan juga menikmati